Selamat datang di channel review anime, dengan topik pembahasan anime terbaru, dan yang pastinya menarik. Tapi sebelum masuk ke video pembahasan, sebaiknya jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan update info terbaru. Terima kasih. One Piece Chapter 1055 akan segera dirilis, kemunculan Haki Akagami no Sang akan mengguncang Wano Kuni. Namun dalam One Piece Chapter 1055, Sangs bakal mengguncang Wano Kuni, lalu bagaimana keadaan Luffy dan kru bajak laut topi jerami. Seperti diketahui, One Piece Chapter 1055 ini akan lebih berfokus tentang seperti apa sejarah Wano Kuni hingga munculnya Haki Sangs. One Piece Chapter 1055 ini juga akan lebih menjurus ke bajak laut Akagami no Sangs yang mana sang rambut merah sedang berada di Wano. Kira-kira gebrakan apa yang akan dilakukan Sangs di One Piece Chapter 1055 ini. Serta bagaimana nasib Luffy dan kru bajak laut topi jerami. Pada One Piece Chapter 1055 ini diketahui berjudul New Era, atau era baru. One Piece Chapter 1055 ini tentunya sebagai wujud tentang apa yang telah terjadi di dunia saat ini. Mulai dari tumbangnya Big Mom dan Kaido, diumumkannya nama-nama 4 kaisar lautan di One Piece yang baru, serta gebrakan yang dilakukan Sabo. One Piece Chapter 1055 ini akan dibuka dengan lanjutan pertarungan yang terjadi di luar ibu kota bunga. Di sana terjadi sebuah duel antara Momonosuke melawan Ryokugyu. Di sisi lain, Luffy dan kru bajak laut topi jerami kini sedang berpesta di Wano, namun bagaimana nasib mereka dengan kehadiran Sangs nanti. Bahkan dalam One Piece Chapter 1055 ini, Luffy dan Kit akan melihat haki milik Sangs di Wano. Akhirnya di One Piece Chapter 1055 Sangs menunjukkan keberadaannya di Wano Kuni, dengan kemampuan hakinya yang sangat hebat, itu kemungkinan akan memberitahu Luffy saat ini dia telah hadir. Namun ternyata bagi Luffy di One Piece Chapter 1055 ini kehadiran Sangs merupakan kegembiraan baginya dan kru bajak laut topi jerami. Itulah cerita One Piece Chapter 1055, di mana kehadiran Sangs di Wano Kuni merupakan kabar gembira bagi Luffy dan kru bajak laut topi jerami. Selain itu, cerita One Piece Chapter 1055 ini hanya prediksi sesuai spoiler yang ada. Bagaimana menurut kalian OP Lovers? Terima kasih telah menonton!